Memiliki keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat gadis, 17 tahun berjualan keripik peyek, demi membantu ayahnya yang terbaring sakit kanker. Kisah siswa kelas 10 yang bercita-cita menjadi seorang dokter ini menjadi viral di media sosial saat berjualan keripik peyek. Beberapa waktu terakhir viral di media sosial. Seorang gadis bernama Cynthia Afrianti Amala, dalam kondisi fisik yang terbatas, gadis 17 tahun itu tetap semangat berkeliling menawarkan keripik peyek kepada warga. Hanya tampak raut wajah ceria dalam sosok putri kedua pasangan Andi Siswanto dan Sumiyati itu. Baginya, yang terpenting adalah bisa membawa pulang uang demi menolong orang tua, terutama ayahnya yang sedang sakit. Saat ditemui di tempat tinggalnya, di sebuah rumah kos di Jalan Kendang Sari Gang 7 Sekolahan, Tenggilis, Mejoyo, Surabaya, siswi kelas 10 SMAS Dharma Wanita Kendang Sari ini, tengah membantu ibunya merawat sang ayah yang terbaring berjuang melawan sakit kanker. Gadis yang bercita-cita menjadi seorang dokter itu berjualan keripik peyek hanya untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan dan pengobatan ayahnya. Namun gini, ia tidak bisa lagi berjualan peyek karena Cynthia harus merawat ayahnya saat ibunya bekerja. Ia pun masih bertekad mengumpulkan uang dengan berjualan online. Inisiatif sendiri, mas, karena sambil membantu ibu juga, kerjanya lagi sepi, sambil menambah-nambah untuk uang beli pempasnya ayah sama susunya, jadi jualan. Perjuangan Cynthia, sabarnya saya kasihi, mas, lihat dia. Cuma dia itu tekadnya besar, ya, mas. Tekadnya besar untuk bisa membantu ayahnya, untuk biaya berubah teriwariwi ke rumah sakit, dia itu besar. Masih saya suruh nggak datang ke rumah sakit karena nggak punya bekerja, dia ya kok datang ke sana. Aku pokoknya ke sana, bu, sambil jualan nggak apa-apa. Selain membantu ibunya merawat sang ayah, Cynthia juga memiliki tekad kuat untuk sembuh. Ia kini juga menjalani pengobatan terapi DRS UD Dr. Sutomo, Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.